Memang merupakan lembaga penduk pesantren yang eksklusif Di antaranya adalah tidak wajib melaksanakan sholat lima waktu Bolehnya mencuri harta orang lain Hingga menghukumi kafir orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok ajaran azaytun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma fa'dah Pemirsa yang mengklik video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dukung terus konten-konten pada channel ini Yaitu konten seputar Islam yang unik dan menarik tentunya Dengan cara like dan subscribe Saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran riski Dan kemudahan segala urusan oleh Allah SWT Amin, amin, Allahumma amin Pemirsa rahimahkumullah Tata cara sholat ijamaah di pondok pesantren azaytun viral Memang setelah beberapa foto dan video beredar Nah dalam foto yang beredar di media sosial Para jamaah sholat ijamaah di pondok pesantren azaytun Itu bercampur antara jamaah lelaki dan jamaah perempuan Terlihat dalam gambar foto atau video Seorang jamaah perempuan itu berada di sof paling depan Dia bercampur dengan jamaah lelaki saat melaksanakan sholat ijamaah Nah tak hanya itu pemirsa Ya sof sholat terlihat regang dan ada jarak antara jamaah satu dengan yang lain Padahal saat ini tidak lagi dalam kondisi covid-19 ya Nah tata cara sholat ijamaah di pondok pesantren azaytun indramayu jawa barat Yang berbeda ini kemudian viral di masyarakat ya Mereka menggabungkan jamaah lelaki dengan jamaah perempuan ya Nah lantas bagaimana Bagaimana tanggapan majelis ulama Indonesia atau MUI setempat Nah ini yang menjadi pertanyaan netizen ya Nah kita simak penjelasan MUI setempat MUI Idramayu berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang berhormat ketua dan sekretaris umum MUI Provinsi Jawara Sebagai informasi bahwa di indramayu Tepatnya pondok pesantren azaytun Telah melaksanakan sholat naidul fitri yang kontroversi Yang tidak sesuai dengan syariat yang berlaku secara umum Sehingga rameh banyak diantara masyarakat dan media yang mempertanya kepada saya Ya persoalan azaytun memang merupakan lembaga pondok pesantren Yang eksklusif tidak bisa diintervensi oleh siapapun Dan kami masyarakat indramayu keberadaan azaytun itu Ya tidak menjadi sebuah kebanggaan Dan keberadaannya ya sama dengan tidak adanya gitu Oleh karena itu azaytun dianggap baik atau buruk Menguntungkan atau merugikan Dan kami serahkan kepada MUI Provinsi dan pusat Sebab kalau kami yang melakukannya itu sia-sia saja Demikian sebagai laporan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jadi disebutkan bahwa pihaknya sama sekali Tidak bisa ya belum bisa memahami cara beribadah sholat Yang dilakukan oleh pondok pes azaytun ya Nah beliau Pak Ki Haji Shaubari itu menegaskan bahwa pondok pes azaytun itu sama-sama muslim Namun sifatnya tertutup dan eksklusif Beliau pun tidak memahami Belumlah belum memahami pemikiran dan madhab yang dipegang pengurus pondok pes azaytun secara lebih mendalam Nah ditegaskan oleh beliau dalam pelaksanaan sholat berjamaah Sof memang sudah wajib rapat Jika alasnya pandemi COVID-19 saat ini sudah berakhirnya Yang artinya tidak semestinya melaksanakan sholat berjamaah Dengan cara menjaga jarak seperti itu ya Tetapi beliau Ki Haji Shaubari itu tidak bisa ya menyebut apakah tindakan pondok pes azaytun ini adalah benar atau salah Ya juga atau beliau juga tidak mau menyebut praktek sholat itu sesat atau tidak ya Beliau hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan sholat id seperti yang dilakukan oleh pihak pondok pes azaytun itu Pasti nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT Nah karena hal itulah pihaknya menyerahkan persoalan azaytun pada MUI Provinsi atau MUI Pusat Pasalnya MUI Kabupaten Indra Mayu kata beliau tidak mampu atau tidak bisa berbuat banyak Kemudian pemirsa ya kehebuhan ponpas azaytun soal penggunaan sholat yang bercampur laki-laki dan perempuan ini Kemudian akhirnya berita terbaru ini mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ya Nah Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil itu katanya menunggu arahan dari MUI Pusat ya Maksudnya untuk menindaklanjuti pelaksanaan sholat idul fitri di pondok pesantan azaytun ini kedepannya gimana Yang memang pelaksanaannya tidak sesuai dengan pada umumnya lah Nah pelaksanaan sholat berjamaah tersebut itu memang kan sudah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial ya Nah itu nanti wilayah kewenangannya itu lebih kepada majelis ulama Indonesia Pusat ya Bukan kewenangan administrasi ke pemerintahannya Nah memang soal masalah-masalah fikih itu kan memang menjadi kewenangnya MUI ya Bukan pemerintah gitu kata beliau Nah jadi nanti kalau ada rekomendasi dari MUI Pusat bahwa pemerintah Jawa Barat ya harus ada pola-pola Itu nanti baru akan ditindaklanjuti Tapi perhari ini masih menunggu bagaimana rekomendasi dari MUI ya Nah kira-kira begitu kata Pak Ridwan Kamil Baik pemirsa ya memang kita hendaknya bersabar ya saat ini pondok pes azaytun ini sedang diselidiki oleh MUI Dan nantinya setelah diselidiki tentunya akan ada koordinasi dari pemerintah untuk memutuskan apakah ponpes azaytun ini layak dibebarkan atau tidak begitu ya Nah pemirsa sementara itu ketua forum ulama umat Indonesia atau FUU Kihaji Alpian Ali pun angkat bicara terkait pondok pesantaran tersebut Sebelum kasus ini beliau mengatakan ponpes azaytun pernah menjadi pusat ajaran kelompok aliran sesat ya Kata beliau pada tahun 2001 para ulama dan tokoh di Jawa Barat ini berhasil mengungkap sejumlah ajaran sesat Di pesantaran yang didirikan dan dipimpin oleh Abdus Salam Rashidi Panjigu Milang Di antaranya adalah tidak wajib melaksanakan solat lima waktu Bolehnya mencuri harta orang lain hingga menghukumi kafir orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok ajaran azaytun ini Nah ditegasikan pula pasca dibubarkannya aliran sesat di azaytun jadi dulu sempat dibubarkan ya MUI dan tokoh ulama terus melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat yang pernah masuk ke dalam kelompok tersebut Agar mereka bertobat dan kembali kepada jalan Islam Kemudian belum berharap kedepannya memang MUI dan pemerintah bisa mengambil alih ponpes azaytun Agar tidak lagi menjadi pusat penyebaran kelompok aliran sesat begitu ya Oke terima kasih demikianlah penjelasan dari kami Semoga ini kedepannya bermanfaat dan kita hendaknya bersabar Memang kita perlu menunggu keputusan dari MUI dan kemudian nanti akan ditinjak lanjuti oleh pemerintah pusat pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh